Tidak dapat dipungkiri bahwa Bank Aceh sudah mempunyai prestasi yang sangat baik selama berlangsungnya kegiatan Bank Aceh, sejak lahirnya Bank Aceh. Banyak prestasi yang sudah diukir oleh karenanya prestasi ini harus menjadi acuan, harus menjadi step stone, lompatan yang lebih signifikan lagi ke depan agar keberadaan Bank Aceh terasa maknanya, terasa manfaatnya dan secara terukur mencetak banyak pengusaha dan saudagar khususnya Putra Aceh. Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irianza mengimbau Direktur Utama PT Bank Aceh Syariah yang baru dilantik agar memperhatikan dan juga meningkatkan penyaluran pembiayaan di sektor produktif yang hanya sebesar 10% dari total pembiayaan yang tersalurkan sebesar Rp12,85 triliun per 31 Desember 2017. Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Gubernur Aceh selaku pemegang saham pengendali PT Bank Aceh Syariah dalam sambutannya pada acara pelantikan dan juga pengangkatan Haizir Sulaiman sebagai Direktur Utama PT Bank Aceh Syariah di Restoran Meligo Gubernur Aceh, Senin 8 Oktober 2018 pagi. Dalam sambutannya, PLT Gubernur Aceh juga menyampaikan beberapa pesan untuk dijadikan sebagai landasan bagi perbaikan Bank Aceh Syariah di masa yang akan datang, yaitu perlu adanya koordinasi dan juga komunikasi lintas direktorat dan lintas sektoral yang masih lemah dan juga cenderung berjalan parsial dan juga cenderung bekerja di sektor masing-masing. PLT Gubernur juga berpesan agar kinerja kepatuhan dan juga kinerja IT ditingkatkan dan dioptimalkan agar proses pelaksanaan strategi bisnis berjalan dengan baik. Penerapan IT adalah sebuah kenisayaan. Modernisasi bank saat ini adalah sejauh mana kita dapat memanfaatkan IT secara optimal. Nova juga berpesan agar dilakukan restrukturisasi dan juga penguatan terutama pada Direktorat Bisnis, Direktorat Kepatuhan dan juga Direktorat IT agar pengembangan Bank Aceh Syariah ke depan dapat dipacu dengan ekselerasi yang tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!